Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini gue mau membahas Poke S untuk pemula Oke, jadi ya mungkin karena kemarin lagi anniversary Banyak juga ya yang pemain baru Gue ngeliat banyak yang minta link download Terus juga banyak yang minta dibikinin yang ini Yaitu adalah Pokemon S untuk pemula Untuk formatnya kayak gimana Jadi ya disini langsung aja kita mau membahas kayak apa Disini udah gue siapin Dia disini tim preset Terus pake disini edit Jadi ya menurut gue Ini tim yang menurut gue bagus untuk pemula Apalagi disini kalian bisa ngeliat semua di bawah ini Dia menggunakan S semua ya Gak ada S plus sama sekali Pertama-tama kenapa gue bilang tim ini bagus Karena tim ini semua dari Pokemon ini tuh bisa dimegain Maksudnya dimegain itu kayak gimana Jadi kalau misalnya kalian kesini Dia bakal kebuka Ini Mega Mega ini bakal kebuka level 70 Hampir sama kayak rune Jadi kalau misalnya itu kalian bisa bikin Pokemon ini bisa lebih kuat Daripada Pokemon yang lain Tapi dengan syarat ya Ada beberapa syaratnya disini kalian harus ngikutin syaratnya Misalnya Pokemon kalian harus dinaikin bintang 12 dan segala macem Terus disini pake Universal Shirt Tapi kan disini pake Universal Shirt ya Beberapa bilang ini worth it Beberapa bilang ini gak worth it Gue sendiri bilang ini worth it Karena ya kalian ngorbanin 50 Universal Shirt Daripada kalian apa namanya Pake 20 ribu diamond Untuk ngegaca Pokemon S plus yang gak bagus gitu loh Jadi ya menurut gue Gue bilang ini worth it Apalagi disini kan gue juga ada beberapa yang gue pake Disini ada si Mega Skizor sama si Mega Geradus disini Mega Geradus dulu juga gue pake Jadi ya menurut gue masih worth it Tapi kalau misalnya memang kalian Merasa kalian mending ganti pake S plus Menurut gue juga gak begitu masalah Nah intinya Dari yang formasi yang tadi Yang disini Itu sengaja gue saranin kayak gini Karena yang tadi Dia itu bisa dimegain Yang artinya Kalau misalnya kalian udah pake formasi kayak gini Terus kalian suka Kalian bisa bikin dia lebih kuat lagi Atau kalau misalnya kalian gak suka Kalian bisa ganti gitu loh Yang pertama disini Agron dia bakal berevolusi dari Jadi Mega Agron Terus disini ada Stelix Dia bakal berevolusi jadi Mega Stelix Mereka berdua ini Dia bakal jadi yang namanya Tank Tank itu dia ada di barisan depan Untuk nahan yang serangan-serangan musuh gitu loh Menurut gue setiap formasi itu Biarpun kalian gak pake formasi kayak begini ya Kalian tuh harus ada yang namanya Tank ya Beberapa orang mungkin Bilang karena dia Si pemula kan dia Langsung kayak masukin aja semua Pokemon Attack Yang kayak Ini apa semuanya Yang ini Moltres Magnezole Semuanya kalian masukin semua Pokemon Attack Ya itu berarti kalian gak ada defense sama sekali Kalian gampang gitu loh Dikalahin karena gak ada yang menahan serangan musuh Kalau misalnya kalian memang mau main ke arena Ya berarti kalian Memang harus ada 2 Tank yang kayak gini Bahkan untuk main story Juga menurut gue Tank itu juga tetap perlu gitu loh Terus yang disini ada Hondom Dia bakal berevolusi jadi Mega Hondom Disini dia tugasnya sebagai support Nah kalau misalnya disini yang tadi ada Tank untuk nahan Disini support itu tugasnya bisa ada ngeheal Atau bisa bikin serangan Pokemon kita lebih sakit Kalau Hondom ini dia bisa bikin serangan Pokemon kita lebih sakit Supaya kita lebih gampang gitu loh Ngalahin ya Ya dia bakal intinya dia support disini Dan 3 yang di belakang ini Ini sebenernya dia termasuk Pokemon Attack Jadi menurut gue pribadi ya ini Udah formasi yang oke lah ya Soalnya kalau misalnya kalian masih awal-awal Kan kalian pasti lebih banyak main story juga Jadi menurut gue untuk arena Yang penting ada timnya aja Pakai tim yang sama kayak tim story Jadi kayak gitu juga gak masalah Terus ya Disini ada Skizor Di Evolution Mega Skizor Lucario jadi Mega Lucario Sama si ini Gerados jadi Mega Gerados Semuanya ini udah Gue megain Eh enggak kecuali Mega Lucario Belum gue megain Lucario Masih Lucario biasa Dan disini ya Intinya sama Intinya gak ada yang spesifik Intinya untuk menyerang lah ya Kalau si Mega Skizor untuk menyerang belakang Si Mega Gerados untuk menyerang Belak depan Si Mega Lucario untuk membantu Ngesupportin si Ini Mega Skizor untuk membantu nyerang Kalau misalnya kalian perhatiin disini Kalian bakal ngeliat Kalau misalnya disini banyak yang termasuk Tim Steel Disini ada Mega Agron Mega Stelix Eh bukan Mega lah ya Yang biasa Agron, Stelix Mega Skizor sama Lucario Karena Menurut gue sendiri Untuk Tim Steel itu Termasuk Tim yang murah Apalagi untuk Dibuild sama Free to Play Kecuali kalau misalnya Nanti kalian memang udah Mau ke End Game lah ya Baru kalian bisa Ngeganti sama Tim yang kalian suka Tapi menurut Awal-awal Menurut gue Tim Steel ini masih bagus banget Karena ya Dia Bisa Pake Pokemon S biasa Terus dimegain Semua gitu loh Ibarat kadang Kayak Kalau yang lainnya itu Udah gak bisa diupgrade lagi Ini mereka semua Mesti bisa diupgrade lagi Supaya jadi bisa lebih kuat Yang dimana Kalian jadi bisa Pake Pokemon ini Lebih lama Untuk kalian Ngumpulin dana Bikin Tim S plus Yang kalian mau Entah apakah kalian Nanti mau bikin Kayak Tim Ghost Tim Steel Atau kalian mau bikin Sama kayak gue Tim Mega Diancy Ya itu Urusan nanti Yang pentingnya Kalian sekarang udah punya Tim dulu Terus kalian nabung Diamond Untuk bikin Tim Yang kalian suka Jadi ya untuk Formasi yang gue saran Itu kayak gini Tapi balik lagi Disini gue bilang Yang gue saran Kayak gini Bukan 100% Kayak pasti menang Atau kayak gimana Disini kan juga Ini masih semua Pokemon S Pokemon S itu Ya udah Gak ada artinya Di hadapan Pokemon S plus Sekarang jadi Tujuan akhir kalian Kalian cuma pake Formasi ini Untuk sementara Sampai kalian dapet Diamond Untuk Kalian ngegacha Pokemon S plus Kalau misalnya Kalian tanya Kalian gak punya Salah satu Di antara ini Menurut gue Gak masalah Kalian pake aja Semua yang kalian punya Karena Di Lain hari Eh di lain hari Karena di Satu sisi ya Ini mereka masih Pokemon S itu Dia gak mungkin Melebihi Pokemon S plus Gitu loh Sekarang jadi Biarpun kalian gak punya Kayak Pokemon ini Misalnya kalian mau ganti Kayak Apa Kalian mau ganti Mega Lucario sama ini Ya boleh-boleh aja Gitu loh Berbedanya juga Gak terlalu Jauh Misalnya kayak Paling beda 5% doang Kalian mau ini Ganti ini Ya gak masalah juga Kalian yang penting Pake Pokemon Kalian yang apa aja Intinya Kalian tuh Cuma Perlu Untuk Ngumpulin Diamond Pokemon S plus Pokemon S plus Kalian gak usah Sama sekali Ngegacha Dari Pokemon Biasa Kalau misalnya Kalian gak punya Gitu loh Ini Itu lah ya Kita save aja Terus Ya kalian sama sekali Gak perlu Untuk ngegacha Dari sini Untuk ngumpulin Tim yang tadi Gue kasih liat Karena Kalian harus Nabung Untuk ngegacha S plus Yang penting Itu tetap S plus Disini Mau sampai Kayak gimana pun Yang penting Punya Satu Pokemon S plus Itu lebih Mending Dibanding Kalian punya Pokemon S Biasa Bahkan Mau sampai Bintang 12 Bahkan Mau sampai Mega pun Itu masih Lebih Mending Punya Pokemon S plus Oke lah Kayaknya Sekian aja Untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Videonya Silahkan klik Like Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax